Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sesungguhnya Penyakit kita lah yang ditanggungnya Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya Artinya kita telah mati dalam dosa Tapi dia lah yang menganggung Terus Padahal kita mengira dia kena tunah Dipukul dan dipindah salah Nah itu Ini Harus kita butuh-butuh pahami Kalau ini nubuat bagi Yesus Ayat 5 Tetapi ia tertikam Ayat 5 ini Ia tertikam Karena apa? Pemerontakan Pemerontakan Nantikan Terus Oleh dilur-lurnya kita menjadi sembuh Oleh dilur-lurnya kita menjadi sembuh Dia melunjuk ini di 1 Petrus 24 25 lagi Berarti kami Mari tolong lihat lagi Jadi Saya bilang gini Karena pemerontakan kita Ya kan? Karena pemerontakan kita Dia ditemukan Oleh karena kejahatan kita Jadi tolong sampai salah Dia yang kena Dia tertikam Oleh karena pemerontakan kita Perhatikan ya Lihat ya Di 1 Petrus 24 Oleh dilur-lur Tuhan ini Oleh dilur-lurnya Kita telah sembuh Lihat ayatnya Dia bilang gini Ia sendiri telah memikul dosa Kita di dalam Dosa Ini dosa Ada dosa Dosa ini akibat dari pemerontakan Dia sayang Oke Sehingga karena pemerontakan ini Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Berarti resiko dari pemerontakan itu adalah dosa Karena kemarin cehan Dan akibat dari dosa itu Dikatakan Supaya kita yang telah mati terhadap dosa Hidup untuk kebenaran Jadi ada kematian Karena dosa ini ada kematian Ya Oleh dilur-lurnya Kamu telah sembuh Oleh karena dilur-lur Tuhan ini Dikatakan sembuh Sembuh dari apa? Dosa Dosa Bukan sakit penyakit Tapi heran yang orang bagi-bagi Dalam nama Yesus oleh dilur-lur Tuhan Kamu telah sembuh Sembuh dari apa? Ini ya Kadang-kadang kalau saya dengar orang berdoa begitu Sudah Bukuatnya loh Dikuti-dikuti Oke Ini memang paksa nasi Dari semua ini apa sebenarnya? Apa ya? Ibrani Mari kita lihat di Ibrani Kalau di Inggris Bisa di bilangan Ayat 5 Ayat 5 Akhir Kalau di dalam Ibrani Saya tidak boleh Ibrani ya Boleh lihat di Sabda Kita tidak install Sabda Coba kalau di Sabda di bilangan Ada di Sabda di situ Karena sumbernya kan dari Yesaya Sumbernya dari Yesaya Saya tidak ada internet yang Ibrani Coba kalau yang di ini Coba kalau yang di 1 Petrus 2 Satu Dihat Apa ini kan? Bukan sembuh di apa ya Cuma healed Tapi makanya healed ini kalau ke orang exegesis ini kan healed Kesembuhannya kesembuhan dari dosa Hanya sembuh dari dosa Sehingga sembuh dari dosa itu Kita harus hidup dengan kebenarannya Perhatikan kalau orang predestinasi pakai Kita telah dipilih Kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan Sementara saya katakan Ambil ayat yang sebetulnya juga Bahwa yang dipilih itu adalah Yesus Kita yang masuk di dalam Yesus Itu terpilih Kalau kita keluar dari sifu Keluar yang seharusnya adalah kehendak Tuhan Itu adalah kehendak Tuhan Kita ditetapkan untuk hidup di dalam kebenaran Memiliki free will Free will yang artinya adalah Menggunakan sebebas-bebasnya kehendak kita Yang diberikan itu Untuk melakukan kehendak Allah Bebas itu free will Nah ketika kita punya kehendak bebas Free will itu Kemudian kita tidak mau menyiputi Apa yang maunya oleh kehendak Allah itu Maka kita disebut pemberontak Karena kemerencengan Kemerencengan itu adalah dosa Hamartia karena pemberontakan kita Yang tidak mau menggunakan free will Ini yang seharusnya menyiputi apa yang menjadi kehendak Allah Kita memperontak Memperontak berarti kita berbelok Tidak mencapai sasaran Akhirnya kita berbelok itu berbelok Menjadi hamartia Tidak mencapai sasaran Karena tidak mencapai sasaran Maka yang dilakukan itu adalah pemberontakan Yang Yesaya bilang Akibat pemberontakan kita Akhirnya jadi dosa Setelah dia jadi dosa Matilah kita Makanya kan dia jadi dosa Kamu yang telah mati Karena dosa Nah orang menggunakan ayat bilur-bilur Tuhan ini Untuk kesembuhan Kesembuhan sakit Memang di esayat ketiga ayat lima Ada terjemahan yang menyebutkan memulihkan Memulihkan dari hal apa? Mungkin itu yang lebih tepat daripada sembuh Ya Pemulihan-pemulihan dari dosa Dosa Memang kalau bilang sembuh kan Orientasi itu kan Suka membuatnya sakit Sakit Betul Betul Makanya kita jangan terbawa dengan mereka Walaupun nanti kita di arus yang kecil Diorang di arus jadi besar dari sana Diorang-diorang kecil Mau dihindari jok Silahkan jurni pakai jodoh kesembuhan itu Tetapi bagi kita itu bukan Secara teks, kritik teks Bukan itu Ya kan Tetapi mari kita berujuk lagi Kita berujuk lagi ya Supaya kita dapat Kita dapat Ayat ini Kita cuma mau menjelaskan ini Ini lagi kalau ada ayat yang lain yang ditambahkan apa-apa Kita orang udah jatuh sana Mari kita orang ke Masmur 117 Ayat 7 Petoran dapat Masmur 117 Bagaimana? Maaf 107 Aduh Ayat 17 Aduh Ayat 17 Maksudnya 107 Ayat 17 Baca Ada orang-orang yang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa Stop Sakit karena apa? Kelakuan Yang berdosa So ada dosa disitu kan? Terus Dan disisa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka Disisa oleh kesalahan Kenapa dia? So ada yang berdosa dia? Ada yang menjadi sakit karena dosa Ya Pak Memberontak Jadi ujung-ujungnya sakit Karena ada mulai dosa Karena ada dosa Tapi tidak semua sakit karena dosa ya Tetapi karena kemencengan paling tidak So tau kok ada ujang-ujang Ada pasal So tau-tau suhu Makan-makan So tau-tau Tapi yang tertambah-tertambah Ini jadi menceng Nah ada orang-orang yang menjadi sakit Karena kelakuan mereka yang berdosa Berdosa itu akibat apa? Pemberontakan kita So bilang kok jangan begini? Nah mau bikin Itu yang nyanda Sesuai Akhirnya pemberontakan Terjadi pemberontakan Ada yang sakit karena Nah Jadi Kalau ketika orang menjelaskan Pakai ayat yang karena dosa Dia sakit Yang menjubung-jubung Tuhan mau menyembuhkan itu Menjubung-menjubungkannya itu dosa Maka ketika dia sadar Satu Yohanes Ini sudah ya Cuma PT-PT Satu Yohanes 1 ayat 9 Satu Yohanes 1 ayat 9 Maka butuh pengakuan Kepada Tuhan Baca Jika kita mengaku dosa kita Maka ia adalah setia dan habis Stop Satu Yohanes 1 ayat 9 Jika kita mengaku dosa kita Tetapi ada orang berdoa begini Tuhan Awat dengan posong sembuhmu Jadilah sembuh 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 Obat dari dosa Satu Yohanes 1 ayat 9 Obat dari dosa Menanggung Ya Tuhan Tolong menanggung Obat dari sakit apa? Baca terus Obat dari sakit apa? Di Am Baca terus Sehingga ia akan mengampuni Segala dosa kita Dan menyucikan kita Dari segala kejahatan Menyucikan kita Dari segala kejahatan Kesalahan Disiksa oleh karena kesalahan Oleh kelakuan yang berdosa Tuhan Tuhan yang berdosa Tuhan yang berdosa Tuhan yang berdosa Tuhan yang berdosa Makanya kalau Sakau saya Kalau saya berdoa Kita tinggal berdoa Menjelaskan Urusan kesembuhan Bukan kita yang urusan Kita berdoa Tapi urusan kesembuhan Antara engkau dan Tuhan Bukan karena kita yang berdoa Urapan buah Urapan buah Urapan buah Bukan masalah urapan Masalah engkau sungguh-sungguh Motivasi membenarkan Tuhan kita susah Kita surah ini Kita surah itu Itu Sehingga dia yang berbelas Kasian yang menyembuhkan Bukan karena Urapan buah Penyembuhan-penyembuhan Masmur 103 Ayat 2 Masmur 103 Ayat 2 Terus ayat 3 Dia yang mengampuni Coba perhatikan Dia yang mengampuni Segala kesalahanmu Karena ada orang yang Kenapa? Saksisa karena kesalahannya Dia yang ampuni Segala kesalahanmu Kemudian dia bilang Yang menyembuhkan segala penyakit Yang menyembuhkan segala penyakit Sembuh Itu baru bilang penyakit Karena sudah ada penyakit Tapi sumber dari penyakit apa? Dosa Maka engkau harus datang kepada Tuhan Mengaku dosamu Tapi jangan datang ini Tidak kesembuhan Tetapi mengaku dulu dosamu Nanti dia yang mengawat Makanya kalau saya berdoa Bukan ya Kok? Kalau berdoa orang banyak Bukan gitu Tidak berdoa banget Yang kita jadi Mau berdoa Bukan Kita sesadar dulu Dengan firman Langsung mengerti Sudah Sudah berdoa ternyata Apa kita yang Mau berdoa sendiri Atau kita mau berdoa Apa? Jangan mau berdoa sendiri Soalnya nanti-nanti Nanti mau berdoa apa? Meminta kesembuhan Mau apa ya? Mau mengaku Jangan mengaku ini Aku Berdoa Biar Tuhan Ampunilah dosamu Kalau kita tutup Coba tanya Tuhan ampuni dosamu Itu mana Tuhan ampuni Sudah lalu banyak Ketika engkau mengaku Tuhan aku mengaku Aku begini Aku begini Dia bilang Taksu tahu Taksu tahu Seandainya Kalau kita membiologi Sebagai Tuhan Kita bilang Itu mana Sudah lalu banyak Karena disini Disatu yang disatu Dia bilang Jika kita mengaku Makanya pengakuan penting Domo Jadi kalau begitu Apa namanya Ketika seorang hamba Tuhan berdoa Untuk orang sakit Dan katakanlah dia sembuh Apakah itu karena iman dari Orang sakit Atau iman dari yang berdoa Kalau bicara iman Somba kotaknya Tuhan berdoa Tolong mencari sumber ini dulu Sehingga orang itu Karena tolong Sampaikan firman Tadi malam Tuhan dapat tanya begini Bagaimana kalau dia Somba dikamati Bagaimana memangaku Nah ini tuh Bagaimana kegeliruan lagi Karena di Roma Pasal 10 ayat 9 Jika kita mengaku Dengan mulut Tukran adalah Juru selamat Sekelah macam itu Bagaimana kita harus selamatkan Padahal Ayat-ayat selanjutnya Terus khusus Roma 17 Iman timbul Dari pendagaran Oleh firman Kristus Maka ini ada kasih ayat Mungkin berdoa Bapak iman apa Kau timbul disitu Maka diberikan Ini orang yang sadar dulu Pak Air Yang masih Dia masih fresh Yang mau ceritain Kasih dulu firman Kasih pengertian Sehingga timbul Dan ke iman Karena ada firman Yang disampaikan Tidak dulu Bagaimana kita Tentukan salah Bagi ini Pak Sehingga ada Penatuan yang di dalam Ya kan Timbulah imannya Kalau dia nak Mentimbul untuk iman Dia cuma tubuh-tubuh Susah Susah Bahaya Susah Siksa Ya berdoa Jadilah semu Karena Otak itu Bukan iman Yang dia Mentimbulkan Tetapi Yang ini Otak ini Sudah Kita Sebut Kalau Nih Bayang Ada Ada Yang Orang Ngaykel Bidu Ajar Ngumpan Begitu Cari lagi Dia cari lagi Lain Dia cari lagi Lain Dia cari lagi Lain Dia cari lagi Lain Nah Kan ada Timbul Iman Disitu Kalau ini Iman Ini Setimbulkan Kan Dia sadar Iman Itu Semuanya Tubuh Karena firman Ini Yang Tengah Korebria Sehingga Ada Pengakuan Disitulah Wujud Dan Iman Ya Coba Tunjukkan Iman Aku Tunjukkan Perbuatan Maka Kau Harus Perbuat Supaya Iman Dan Perbuatan Perbuatan Apa Ya Kita Sesalah Kita Harus Mengaku Itu Berbuat Akan Ada Kesalahan Ada Dose Penyimpangan Kita Apui Itu Perbuatan Yang Diiringi Dengan Iman Ditambah Lagi Dengan Sosepakat Meminta Sepakat Jika Ada Dua Orang Sepakat Meminta Bagaimana Meminta Iman Ada Iman Dia Cuma Otak Cuma Modus Motivasi Kita Suka Sembuh Kita Suka Sembuh Sementara Kita Mohon Iman Dengan Iman Pincak Mungkin Tuhan yang Membilakan Dalam Nama Yesus Sembuh Dalam Nama Yesus Sembuh Dia Tidak Bermaluk Namanya Tapi Nanti Dia Apabila Bagaimana Dengan Penyukuan Ilahi Yang Dika K.R K.R Setuju Setuju Kadang-kadang Orang Kadang-kadang Pingkir Jalan Bagus Bagus Berdiri Ini Orang Yang 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 Iman Iya Makanya Kita Bisa Berdiri Apakah Ini Skenario Atau Apa Oh Kalau Amerika Dulu Kan Terus Skenario Skenario Kan Termasuk Siapa Benny Hinn Benny Hinn Ya Sekarang Begini Yang Kita Bilang Tanya Pak Joni Berdoa Ketika Jadilah Sembuh Dalam Nama Yesus Apakah Tuhan Beriman Atau Nenak Beriman Dia Juga Bisa Sembuh Kenapa Karena Tuhan Membelah Namanya Kok Tetapi Yang Mau Dilihat Gini Nanti Kan Dapat Buat Karena Ini Sesembuh Dengan Ini Pak Joni Pelayanan Ini Betul Atau Nenak Kak Pulang Pulang Kamar In Blok Motivasilah Kembali Tetapi Tuhan Dikak Memperamulukan Namanya Tendingan Baik Baik Tolong Lihat Tolong Lihat Dulu Kita Boleh Hapus Sini Atau Mau Foto Dulu Kita Dipulisan Lihat Kaka Ayam Menjadiku Oke Tolong Lihat Ya Ini Kan Ini Kaka Kaka Jadi KKN KKN Sesat Bukan Tapi Mari Kita Analisa Dari Dua Usul Boleh Dapat Cuma Dari 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 Tidak Lihat Dua Tidak Dari Ayat 9 Sampai 12